Bagaimana penilaian video intro tadi teman-teman? Silahkan ketik di komentar ya. Bagi yang penasaran bagaimana cara bikinnya, yuk ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kamu harus punya aplikasi Blender. Ini dia. Blender merupakan aplikasi pengolah gambar 3 dimensi gratis yang sangat powerful. Dengan aplikasi ini, teman-teman bisa membuat pemodelan 3 dimensi, animasi 3D, animasi 2D, animasi storyboard, visual effect, bahkan video editing pun juga bisa. Biar nggak lama-lama seperti sambutan kepala sekolah, yuk langsung aja dipraktekin. Pertama-tama, hilangkan dulu splash screen-nya seperti ini. Klik di bagian manapun. Lalu, hapus kubus yang ini. Nah, di sini kita sudah siap untuk memasukkan teks. Lalu, atur tampilannya seperti ini. Tambah atas, kemudian ubah dari perspektif menjadi ortogonal. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menambahkan objek, yaitu objek teks. Untuk mengubah tulisannya, silakan pilih dari objek mode menjadi edit mode. Lalu, ketik seperti biasa. Setelah selesai mengedit, silakan kembalikan ke objek mode. Selesai. Setelah ini, kita akan mengatur beberapa pengaturan. Seperti rata kiri dan rata kanan. Pastikan, teks yang ini berwarna orange. Artinya, teks ini sedang aktif untuk di-edit. Lalu, fokus pada sebelah kanan. Pada bagian properties, pilih text properties. Kemudian, pada bagian paragraph, pilih center. Kemudian, untuk vertical-nya, pilih juga center. Ya, dan sekarang teks-nya sudah berada di horizontal center dan vertical center. Untuk memberikan kesan 3D, maka kita harus menambahkan kedalaman. Pertama-tama, zoom dulu menggunakan tombol zoom ini. Kemudian, atur lembar kerjanya dengan melakukan drag pada bagian ini. Nah, di bagian properties, pilih geometri. Geometri, kemudian atur angka yang ada di sini. Teman-teman bisa melakukan drag seperti ini. Nah, kelihatan kan perbedaannya. Oke, mungkin segini saja cukup. Nah, untuk mengganti font, silakan masuk ke bagian font. Pada bagian regular, pilih font yang tersedia di Windows kalian. Di sini, saya akan mencari yang namanya font Roboto. Nah, Roboto ini banyak macamnya, dan saya pilih Roboto Black Italic. Open font. Oke, dan sekarang fontnya sudah Roboto Black Italic. Kembali ke atas lagi, dan setting kedua adalah kamera. Dimana kameranya? Ya, sebenarnya di lembar kerja kamu, ini ada kamera. Cuma, lokasinya di sini. Maka, pilih kameranya. Kemudian, atur kameranya kembali ke pengaturan awal. Caranya, tekan ALTR untuk mengembalikan rotasinya ke tempat semula. Kemudian, ALTG untuk mengembalikan posisi semula di titik 0, 0. Nah, terus gimana cara mengatur kameranya biar berada di depan channel kamu. Tulisan channel kamu maksudnya. Caranya, pilih dulu tool block ini. Move. Kemudian, kita atur. Sedemikian. Nah, seperti ini. Maka, kamera akan menangkap bagian depannya. Atau, kita juga bisa melihat di bagian properties, namanya object properties. Di sini, teman-teman akan tahu bagian mana yang telah berubah. Di sini adalah perubahan Z. Teman-teman juga bisa melakukan drag and drop di sini. Eh, drag and drop. Melakukan drag di sini. Seperti ini untuk mengatur kedalamannya. Selanjutnya, kita pilih tombol kamera di sini untuk melihat bagaimana kamera menangkap gambar yang ditargetkan itu. Nah, ternyata tulisan channel kamu ini enggak sampai. Maksudnya, enggak ter-cover semua. Atur angka yang ada di sini, jarak dari kamera itu. Sampai di sini, langkah sudah beres. Selanjutnya, kita bikin animasinya. Untuk contoh sederhana ini, saya akan membuat animasi maju-mundor saja. Perhatikan pada bagian bawah, di sini ada namanya timeline. Nah, dari sini teman-teman bisa mengontrol animasinya. Sebelum memberikan animasi atau gerakan terlebih dahulu, periksa di bagian output properties. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek format yang diinginkan. Nah, untuk resolusinya sudah 16 banding 9. Kemudian, nah ini dia fps-nya. Untuk video rata-rata sekarang ini adalah 30 fps. Jadi, kita atur ke 30. Setelah itu, teman-teman lihat di bagian ini. Ada start dan end. Ini menunjukkan bahwa lembar kerja ini memiliki durasi dari start frame pertama, kemudian sampai frame ke 250. Jika dikonversi ke dalam detik, maka tinggal kita lihat di sini, di bagian view, kemudian pilih ke show, check second. Nah, berarti dari start 1 sampai 250 itu sepanjang 8 detik. Nah, seperti yang kita tahu kan, untuk intro itu tidak perlu panjang-panjang. 3 detik atau 5 detik saja itu kadang sudah di-skip. Jadi, kita atur sampai 5 detik saja. Seperti ini, dengan mengarahkan biru-biru ini. Kemudian, kita tahu bahwa detik kelima ini adalah 150. Maka, kita batasi saja end-nya menjadi 150. Oke, sekarang kita sudah siap untuk memberikan animasi untuk kamera. Pindah biru-biru ini ke posisi frame ke satu, atau teman-teman bisa merubahnya dari sini. Karena yang akan kita animasi adalah kamera, pastikan kameranya aktif. Nah, bisa teman-teman lihat di sini atau di sini. Kotak ini adalah objek kamera. Kalau warnanya oranye berarti aktif. Lalu, masuk ke objek properties. Yang akan kita ubah adalah nilai Z. Nah, di sini semua parameter yang ada di sebelah kanan ini itu bisa dianimasikan. Pada prinsipnya, animasikan adalah mengubah nilai dari lokasi, rotasi, dan skala. Oke, begini cara menganimasikannya. Nah, pertama-tama, atur Z-nya dulu karena skenario kali ini adalah dari dekat kejauh. Maka, kita atur dari dekat dulu. Dari sini mungkin. Kemudian, jangan lupa klik kanan pada sumbu Z lokasi. Klik kanan, insert, single keyframe. Nah, akhirnya berwarna kuning kan? Ini berarti bahwa kamu sudah memberikan kunci animasi pada lokasi sumbu Z. Langkah kedua, arahkan biru-biru ini atau kursornya menuju detik kedua. Nah, di sini ada perubahan sumbu Z. Berikan nilai baru untuk sumbu Z. Kira-kira sekian. Nah, warnanya akan menjadi oranye gelap. Ini berarti ada perubahan keyframe. Maka, teman-teman, lakukan klik kanan lagi di sumbu Z ini. Pilih insert single keyframe. Mari kita lihat apa yang terjadi. Arahkan kursor pada kursor biru ini. Nah, ada perubahan kan? Jadi, kamera terjadi perubahan di sumbu Z dari frame 1 sampai detik kedua. Seperti ini. Coba kita play sekarang ya. Inilah tombol B-nya. Play animation. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah memberikan input animasi di location Z, maka setelah itu kita akan memberikan animasi pada properties kameranya sendiri. Pertama, arahkan dulu ke keyframe terakhir yang teman-teman buat. Dengan cara jump to keyframe agar lebih presisi. Kemudian, kemudian masuk ke property camera. Lalu, pilih focal length. Kita akan memberikan efek flat di sini. Jadi, di kondisi akhir, tulisan akan menjadi flat. Tapi, di kondisi awal atau di frame pertama, detik pertama, tulisannya menjadi 3D. 3D menjadi flat. Flat itu datar. Untuk menjadi flat, atur focal length-nya menjadi lebih tinggi. Oke. Ternyata ada perubahan zoom di sini. Tidak masalah. Kita atur dulu focal length-nya menjadi 110. Itu sudah cukup untuk terlihat flat. Kemudian, di frame awal, pilih di jump to keyframe. Di frame awal, focal length-nya menjadi 35. Insert keyframe lagi. Nah, ini tidak masalah, teman-teman. Kita tinggal mengatur nilai Z-nya kembali. Nah, agar presisi seperti cara yang tadi, pilih jump to keyframe selanjutnya. Nah, di posisi keyframe yang ini, kembali lagi ke object properties. Ubah nilai Z. Oke. Ternyata masih kurang flat. Tapi, teman-teman, atur dulu. nilainya. Kalau bisa, zoom-nya, zoom out-nya lebih banyak lagi. Kemudian, jangan lupa insert single keyframe. Nah, tulisannya kan di kamera ini lebih kecil. Maka, kita atur lagi di kamera, supaya lebih flat lagi, focal length-nya ini diubah lagi. berapa ya? 240 mungkin ya. 240. Replace keyframe. Kemudian, karena ini nabrak lagi, atur di bagian object properties, ubah lagi nilai Z-nya. Seperti ini. Replace single keyframe. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat di awal. Jump to first. Terus, kita mainkan. kurang begitu berasa ya. Oke. Kurang begitu berasa, karena pada frame yang pertama, ini, focal length-nya 35. 35. 35 mm. Ke 240. Itu nggak begitu berasa. Ini coba saya ubah ke focal length 10, maka akan terjadi distorsi, atau perspektif distorsi yang sangat tinggi. Tinggal replace keyframe. Kita atur lagi untuk jaraknya. Semakin dekat. Nah, di sini akan sangat terasa perbedaannya. Jangan lupa replace single keyframe. Kita mainkan lagi. Oke. Selesai. Untuk menganimasikan huruf, sudah selesai. Saatnya untuk memberikan efek. Untuk efek pencerminan, seperti video sebelumnya, jadi tambahkan objek baru, yaitu mesh, kemudian plane. Nah, untuk plane ini, harusnya kan berada di bawah sini. Tapi ternyata, kalau kita lihat dari samping, maka, ini malah berada di bawahnya ini. Maksudnya bertabrakan. maka harus diputar. Rotasi X-nya. Eh, kebalik. Ke 90. Minus 90. Kemudian, atur, berada di bawahnya, tulisan. Nah, setelah itu, kita lihat di posisi kamera, kotak sudah berada di bawah tulisan channel kamu. Nah, atur skalanya. Dengan cara, tekan tombol skala, kemudian, pilih lingkaran ini, lakukan skala, sampai keluar dari kamera. Lalu, kalau kotaknya ini masih terlalu datar, kita bisa mengatur rotasinya lagi. di sini. Mungkin sekian ya. Selanjutnya, pindah ke material properties. Nah, pilih tulisan dulu. Tulisan ini, kita mau kasih warna. New, di sini, new material. material. Nah, ini materialnya sudah jadi. Nah, ini muncul namanya material 1. Kemudian, kita atur parameternya. Face color. Nah, ini untuk mengatur warna objek ini. Kemudian, kita atur di sini. Klik kiri. Kemudian, kita pilih warna yang ada, yang disediakan di sini. Nah, misalkan warna magenta. warna yang tidak ramah. Ya, saya pilih warna kuning saja deh. Kuning itu mana sih? Nah, ini. Kayaknya ini benar-benar kuning. Kemudian, untuk yang lantai, atau cerminnya, pilih yang, oh ya, belum dikasih material. Pilih new. Untuk cermin. Nah, bedanya, untuk cermin, kita atur di bagian metalik. ini, metaliknya kita tambah, sampai, banyak lah. Mentok juga gak apa-apa sih. Ya, mentokin aja deh. Eh, jangan. Nah, ini yang terjadi ketika, hardware dan, kekarban gak, imbang. Nah, kita atur 0,9 aja deh, biar gak hang. Kemudian, spekular, kita pilih, atur, 0,1 aja deh. Nah, kira-kira ada 0,1, kemudian, roughness. Tinggal kekasaran, semakin kasar, maka, cerminnya makin kerasa nih. Nah, ubah, nilainya menjadi kecil sekali. Terus, setelah itu, ini kan belum nampak, cerminnya. pilih, setting, render properties. Nah, di bagian agak bawah, di sini ada namanya, nah ini, screen space reflection, aktifin. Nah, muncul kan? Nah, di sini ternyata ada gap, jadi atur jarak, plane kamu. Sekian. Nah, kalau gak cukup, berarti plane-nya ini kurang besar. silahkan, ubah ukuran plane-nya. Pakai apa tadi? Shotcut-nya S, atau teman-teman juga bisa menggunakan tool block di samping ini. Scale. Pilih yang lingkaran ini, lingkaran, lakukan drag di lingkaran ini. Kayak gini. Besar gak masalah? Nah, di sini, sudah selesai. Tinggal yang terakhir adalah, mengatur background. Biar tahu ini animasinya, background-nya seperti apa, pilih dulu ke mode render. Tombol keempat. Masuk ke pengaturan background, di sini. World Properties. Oke. Nah, atur background-nya menjadi hitam. Selesai. Sekarang warnanya hitam, jadi kamu bisa melihat ini. kecuali plane-nya ini, ini ada berkas cahaya di sini. Caranya, gimana cara ngilanginya ini? Gampang. Masuk ke pengaturan light. Nah, di sini kan faktor untuk merender harus ada 3. Objek, kemudian pencahayaan, dan kamera. maka kita atur pencahayaannya. Zoom dulu. Atau kita putar dulu deh. Ya, ini karena posisinya sangat tricky kayak gini. Harusnya kan datar ya. Karena ini menghadap ke atas. Jadi beda kasusnya. Oke. Kita ubah posisinya dengan menggunakan move. Kita atur. Berkas cahaya-nya ini masih ada. Nah, ini karena sifatnya dari omni. Cahaya omni itu menyebar ke segala arah. Nah, untuk itu pilih ke mana ini? Spot. Spot kah? Nah, kalau spot juga memberikan kesan menyebar area. Jadi pilih area. Kemudian atur rotasinya dari tampak kanan. Atur rotasinya ke atas gini. Nah, kita coba lihat di sini. Ternyata kayak gitu. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang aneh. Nah, di sini ternyata terlalu carut-marut jadi kita reset dulu seperti apa tadi caranya? L, T, R. Kita reset rotasinya. Terus atur rotasi Z. Oh, bukan berarti. Rotasi X bukan. Rotasi Y. Nah, harusnya rotasi X nih. Nah, ini dia. Zoom biar kelihatan nih posisinya di mana. atur posisinya. Oke, apakah ini menabrak dinding? Tidak. Oke, atur posisinya sampai mengenai seluruh bagian dan rotasinya. Oke, kemudian lihat di kamera lagi. Malah sekarang yang ngetampak bagian belakang nih. dengan begini kayaknya berhasil deh. 90 derajat tapi posisinya itu sama dengan objek. Aduh. Iya. Tinggal diatur posisinya mendekati objeknya. berhasil kan? Walaupun dari sini tampak rancu. Oke, kembali lagi ke setting kamera. Nah, ini dia. Sudah selesai. Tinggal pengaturan jangkauan. Nah, ini dia ukuran. Kita bisa atur ukuran diameternya ini dengan melakukan drag di parameter kanan ini. ternyata buatnya terlalu gede nih teman-teman. Atur menjadi 500. Berapa ya? 100 kah? Oke, 100 cukup. Nah, sekarang kita bisa coba dari frame pertama. Kita play. Keren gak tuh? Selesai untuk sekarang. Kemudian biar gerakannya selalu ada. Teman-teman bisa mengatur ini. Kameranya. Jadi, tidak ada gerak. Tidak ada bagian yang diam. Oke. Oke. Nah, untuk itu biar editnya lebih ringan. Karena ini nyedat-nyedat. Karena kita pakai settingan render. pilih yang polos lagi. Nah, di sini dari frame 1. Kemudian ke frame 60 sampai frame yang terakhir. Kita ubah nih lokasi kameranya. Nah, semakin menjauh juga bisa. Ini. Kemudian jangan lupa klik kanan insert keyframe. selesai dah. Nah, kita tunggu hasilnya dengan cara render animation. Di sini. Eits, tapi sebelum itu atur dulu di bagian output. Di sini. Kita letakkan di mana lokasinya render. Di bagian ini, kita atur formatnya. Lokasi di mana kita menutupkan render. kemudian baru formatnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di save dulu nama projectnya. Di tempat mana lah terserah. Saya pilih di download atau di E. Nah, di sini aja. Saya simpan dengan nama channelmu. channel kamu intro. Simpan. Lalu, agar menjadi sama di folder yang dipilih tadi, tempat di mana file project ini disimpan, pilih folder, kemudian pilih ini. Tadi kan saya simpan di sini. Kasih nama file jadinya apa tadi namanya file-nya? kamu intro. Sama aja deh. Save. Lalu formannya jangan lupa. Kalau PNG nanti jadinya cuma gambar. Pilih FFMPEG video. Nah, setelah itu masuk di bagian encoding. Di sini pilih container-nya, pilih ke MP4. Lalu, udah, biarin begini aja untuk audio, no audio. Nah, setelah ini semua selesai, tinggal kita lakukan render. Pilih render animation. kita tunggu prosesnya sampai selesai. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah di sini ada status rendernya. Tunggu sampai proses selesai. Sabar ya. Akhirnya selesai juga. Dan kita bisa mengecek hasilnya di folder yang kita simpan tadi. Ini dia. Semoga tutorial ini membantu teman-teman untuk membuat animasi. Oke, sekian dulu tutorial dari channel Boris Aki. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa kasih support dengan cara like video ini, kasih komentar dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax